Erick Thohir, Menteri yang berhasil membawa angin segar di BUMN dan juga bertanggung jawab atas kebangkitan sepak bola Indonesia. Erick Thohir dilantik sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 berdasarkan keputusan Presiden No. 113 Garing P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1970 ini juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi, LPI, Wakil Indonesia di International Olympic Committee dan International Basketball Federation. Ia juga terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sejak 16 Februari 2023. Sebelum berkecimbung di pemerintahan, Erick dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki passion di bidang media dan olahraga, pemimpin sekaligus pemilik sejumlah perusahaan media dan klub olahraga, serta terlibat aktif dalam pembinaan olahraga. Erick adalah Komisaris Utama Mahaka Media periode 2010-2019, Presiden Klub Inter Milan 2013-2016, Direktur Utama PT Intermedia Kapital TBK, Perusahaan Induk Anteve pada tahun 2014-2019, Ketua Komite Olimpiade Indonesia pada periode 2015-2019, dan Ketua Indonesia ASEAN Games 2018. Erick Thohir kembali terpilih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN di Kabinet Merah Putih, Pemerintahan Prabowo Gibran. Erick dilantik bersama Menteri lainnya yang masuk Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Erick mengatakan pelantikan hal yang sudah berjalan seperti biasa, tetapi yang paling penting adalah ketika dilantik ada amanah yang dititipkan. Erick juga menyebut terpilihnya kembali menjadi Menteri berarti dirinya harus bekerja lebih keras. Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sejak tahun 2023 menggantikan Muhammad Iryawan. Meskipun masyarakat pemimpinannya masih relatif baru, ada beberapa pencapaian dan langkah penting yang telah dilakukan Erick dalam mengelola dan memajukan sepak bola Indonesia. Salah satunya, peningkatan kinerja Timnas Indonesia. Beberapa prestasi yang tercatat yaitu performa Timnas Senior berhasil mencapai babak final, Piala AFF 2020 meskipun kalah dari Thailand. Kemudian kualitas pelatih dan pemain, Erick memperkenalkan pelatih berkualitas dan juga mengembangkan talenta muda Indonesia. Penunjukkan pelatih luar negeri seperti Sinteyong yang bekerjasama dengan PSSI menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas Timnas. Nah, itu dia profil dan perjalanan karir Bapak Erick Tolhir, Menteri BUMN dan Ketua PSSI. Gimana menerujuan semua? Kalau misalnya ada yang kurang, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, mau dibahas terkait siapa lagi nih? Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Daaah! Okey kemudian